Pesantren ilegal di Kelurahan Ulujadi, Kota Palu menjadi lokasi seorang guru agama melakukan tindak asusila pada santrinya. Dari laporan polisi, tindakan itu dilakukan sebanyak tujuh kali sejak bulan Februari tahun 2023. Kasat Reskrim Polres Palu AKP Ferdinand Numberi mengatakan, pondok pesantren itu ilegal karena belum memiliki izin. Di pesantren itu diajar tujuh orang santri perempuan, termasuk korban. Saat ditanyai, tersangka berinisial AA ini tidak mengakui perbuatannya. Untuk keperluan penyidikan, guru agama itu pun telah ditetapkan sebagai tersangka dan dilakukan pedalaman. Kudusnya seperti itu, beliau ini mengajarkan pelajaran tambahan terhadap santri yang mana sebelumnya sudah diseleksi dulu. Kira-kira mana santri yang mungkin menurut dia cantik atau apa. Jadi, di sana santri itu semuanya perlindungannya bercadar. Ada satu momen di situ, santri ini disuruh lepas cadarnya, kemudian dilihat fisiknya. Setelah itu baru pelaku ini melancarkan aksi-aksi atau modus-modusnya. Modusnya adalah dengan cara tadi memberikan pelajaran tambahan. Begitu, Pak Andes. Pelaku akan dijerat Undang-Undang Perlindungan Anak Pasal 81 dengan ancaman hukuman paling lama 15 tahun penjara.